Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita di sistem pendingin Salah satu komponen yang utama dalam sistem pendingin adalah Pambel dan kipas Kenapa? Pambel digerakkan oleh enjin Pambel menggerakkan alternator dan kipas Nah, kalau pambel slip tidak menggerakkan kipas Maka kipas tidak mendinginkan air di radiator Makanya pambel harus diperiksa setiap pagi Kekencangannya dan teksturnya apa masih bagus apa tidak Terima kasih Salah satu yang paling penting dalam pemeriksaan Pambel adalah Kita harus mengetahui bahwa kencang apa tidak Mengetahui kencang apa tidak Untuk mengetahui kencang apa tidak ini kita harus tindis itu ke Pambel Di tengah-tengahnya antara dua puli Puli itu tempat berputarnya pambel Ada puli di mesin, ada puli di alternator, ada puli di kipas Di tengah-tengahnya itu kita tindis Biasanya kalau lewat daripada satu sentimeter Di tengahnya itu Maka kita katakan kendor Nah, itu pertama peperiksaannya Yang kedua, kita harus berjuang untuk meraba itu pambel itu Diraba, materialnya diperiksa Jangan sampai ada kabel yang sudah keluar Kawat-kawat di situ Karena pambel ini karet Tapi di dalamnya ada kawat-kawat Agar supaya dia kuat Kalau ada yang sudah mengelupas Maka pambelnya itu kita cepat ganti Iya Karena nanti sementara kita asik dia Engine jalan Maka tidak kedengaran Kalau pambelnya putus Pambelnya bermasalah Atau slip Sehingga tidak memutar alternator dan kipas Nah, tadi kalau dia longgar Maka kita harus kencangkan Setelan untuk mengencangkannya itu Ada di alternator Alternator ini Salah satunya Maurnya melekat di body engine Permanen Dan salah satunya Melekat di Penyetilan Dia melekat di suatu plat Di mana ada lubang Jadi bisa ketarik Bisa Pambel bisa ditarik Sehingga kendor Sehingga kalau kendor Dikencangkan mur baut Yang ada di Plat itu Kemudian Ditarik alternatornya Kencangkan lagi Alternator Sehingga Kencang ini Pambel Jadi Dalam perawatannya Inilah yang harus Diperiksa Di Pambel Dan alternator Poin penting adalah Tidak boleh kita meneruskan diri Untuk masuk kabin Atau masuk di tempat setir Untuk Starting sebelum Melihat Pambel Pambel harus dilihat Kekencangannya Dan Teksturnya Sehingga ada keyakinan Pambel Tidak memasalah Akibatnya kalau Pambel memasalah Sangat fatal Pertama Pambel Tidak memutar Alternator Alternator ini adalah Sumber Listrik DC Yang dipakai Untuk Mengecas Daripada Aki Jadi Kalau alternator Tidak perlu fungsi Maka Aki tidak tercas Kalau Aki tidak tercas Maka Pada saat kita Starting Itu Susah drop Ingat Bahwa Aki ini Kira-kira Di atas 12,5 volt Kita baru bisa Start dengan normal Kalau Di bawahnya Maka Susah Untuk Starting Jadi Akibat utama Misalnya Pagi tidak Dilihat ini Kekancangan Pambel Maka Di daerah Tengah hari nanti Setelah kita matikan Istidak Tengah hari nanti Menaik jam 1 Siang Maka Susah Engine Star Karena Aki drop Aki drop Ini Susah Star Akibatnya Kita harus Charge Aki Atau Kajamper Persoalan Kalau di lapangan Hal-hal ini Pengisian Aki Dan Jumper Aki Tentu Sangat Susah Untuk Dilakukan Walaupun Bisa Dilakukan Memerlukan Lagi Waktu Untuk Menyelesaikannya Akibatnya Mengurangi Waktu Produksi Nah Itu Di sisi Alternator Kalau Pambal Rusak Di sisi Kipas 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 Tidak Berjalan Sempurna Atau Slip Maka Tidak Sempurna Dia Mendinginkan Alternator Mendinginkan Radiator Akibatnya Air Radiator Ini Tidak Terdinginkan Tengah Panas Sehingga Engine Panas Engine Panas Ini Ada Suhu Pada Suhu Tertentu Suhu Tertentu Panas 90 80 90 Derajat Celcius Itu Panas Panas Standar Tapi Kalau Sudah Di Atasnya Maka Engine Bisa Mati Dalam Ini Kita Harapkan Ini Tidak Demikian Kita Mengalami Persoalan Selama Running Engine Mati Dalam Engine Karena Panas Salah Satunya Karena Pambal Akin Tidak Bisa Dicas Sehingga Tidak Bisa Distarter Pada Lagi Setelah Kita Istirahat Maka Dapat Menyebabkan Persoalan Persoalan Di Dalam Operasional Olehnya Itu Pambal Harus Diperiksa Sebelum Masuk KB Terima Kasih E Tidak PARA Terima kasih.